Siap, menurut kita. Kabar baik melingkupi Timnas Indonesia menjelang pertandingan krusial melawan Filipina pada Selasa, 21 November 2023, di Stadion Rizal Memorial. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 2 zona Asia. Sebelumnya pada Kamis kemarin Timnas Indonesia dibantai Irak 5-1 di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang serang andalan Timnas Indonesia ini telah pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang sebelumnya menghantamnya. Antusiasme pun merajai Timnas Indonesia, khususnya pelatih Shin Taeyong yang terlihat penuh senyum. Cedera hamstring yang dialami Marcelino beberapa waktu lalu menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan Timnas Indonesia. Namun, pemain berusia 19 tahun ini menjalani proses pemulihan dengan tekun di bawah bimbingan Tim Nedis dan pelatih Timnas. Shin Taeyong, pelatih kepala Timnas Indonesia, menyatakan kegembiraannya saat mengonfirmasi bahwa Marcelino sudah siap untuk kembali beraksi. Ini adalah berita luar biasa bagi kami. Marcelino sudah pulih sepenuhnya dan siap untuk bermain dalam pertandingan melawan Filipina. Keberadaannya memberikan dimensi tambahan pada strategi tim kita, ungkap Shin Taeyong dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Marcelino Ferdinand, yang berposisi sebagai gelandang serang, memberikan pernyataan penuh semangat terkait kesiapannya untuk turun ke lapangan. Saya merasa benar-benar baik-baik saja dan siap berkontribusi dalam pertandingan melawan Filipina. Cedera adalah bagian dari permainan ini, dan saya bersyukur telah pulih dengan cepat. Saya siap memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia dan membantu mencapai kemenangan pada selasa nanti, ucap Marcelino. Gelandang serang yang membela klub top di Belgia ini KMS KDNZ, menjadi pemain kunci dalam permainan Shin Taeyong. Posisi Marcelino yang berfokus pada kreativitas dan kecepatan membuatnya menjadi elemen penting dalam menyusun serangan Timnas Indonesia. Shin Taeyong menambahkan, Marcelino adalah pemain yang memiliki kualitas luar biasa. Kehadirannya di lapangan akan memberikan variasi dan kejutan bagi lawan. Saya senang melihatnya pulih dan siap bermain. Ini akan menjadi tambahan besar bagi Timnas Indonesia. Dengan Marcelino Ferdinand yang siap beraksi di laga melawan Filipina, harapan untuk meraih kemenangan semakin menguat. Semua mata akan tertuju pada gelandang serang berbakat ini, yang siap memberikan kontribusi maksimal untuk menjadikan pertandingan tersebut sebagai babak awal menuju sukses bagi Timnas Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia Tahun 2026 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!